Intro Untuk mewujudkan konsep dan tujuan sistem pemasarakatan dalam membentuk karakter warga binaan di seluruh lembaga pemasarakatan di seluruh Indonesia, Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian PUPR, kembali menggelar pelatihan tenaga konstruksi bidang bangunan umum bagi warga binaan di 13 lembaga pemasarakatan. Menurut Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian bagi warga binaan pemasarakatan sehingga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sesuai dengan tujuan pemasarakatan. Secara khusus, maksud dan tujuan pelatihan ini adalah agar para warga binaan pemasarakatan mendapatkan sertifikat jasa konstruksi dan setelah bebas nantinya bisa bekerja di bidang jasa konstruksi. Sri juga menjelaskan setidaknya 1.056 warga binaan yang mengikuti pelatihan tenaga konstruksi bidang bangunan umum bagi warga binaan di 13 lembaga pemasarakatan yang dilakukan secara serentak. Sekarang mengikuti pelatihan ini sebanyak 1.056, tersebar di 12 lapas dan hutan. Yang lalu itu juga sudah dilakukan pelatihan di tahap pertama, itu diikuti oleh seribu lebih yang lulus tadi disampaikan oleh beliau adalah 977 orang. Lulus dan bersertifikat. Buat mereka supaya punya keterampilan, mereka bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional dan pastinya jangan sampai mereka melakukan pelanggaran hukum lagi. Sri menambahkan warga binaan yang terlibat pelatihan merupakan bagian dari pasukan merah putih narapidana yang telah dikukuhkan pada 21 Mei 2018 lalu. Pasukan merah putih narapidana terdiri dari warga binaan yang telah memenuhi syarat atau telah melalui tahap asimilasi di lapas seluruh Indonesia. Ia juga berharap bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi contoh dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas dan warga binaan pemasarakatan. Sehingga kedepannya mampu mendukung dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemajuan pembangunan bangsa. Khusus di bidang infrastruktur serta untuk mewujudkan narapidana menjadi manusia seutuhnya yang bertanggung jawab, mandiri dan produktif. Pembukaan kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR serta seluruh jajaran Direkturat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Provinsi Kebri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.